Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pada video kali ini saya akan mengulang pembahasan Tentang cara mengunci fokus dan exposure kamera hp Yang pernah dibahas pada video sebelumnya Karena munculnya beberapa pertanyaan seputar video tersebut Jadi biar lebih jelas jawabannya Saya buatkan video yang kedua ini Pada video ini saya juga akan menambahkan cara kedua Untuk mengunci fokus dan exposure Yaitu dengan menggunakan aplikasi open camera Jadi untuk teman-teman yang hp nya tidak support menggunakan cara pertama Bisa menggunakan cara yang kedua Dan bagi teman-teman yang belum melihat video pertama Sebaiknya disimak dulu supaya penjelasannya nyambung Karena video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Link nya saya sertakan di deskripsi video ini Oke mari kita masuk ke cara pertama Yaitu ketika menggunakan stock kamera atau kamera bawaan hp Benda ini akan kita jadikan titik fokus Kita langsung rekam tanpa mengunci titik fokus terlebih dahulu Dan exposure nya juga tidak dikunci Yang akan terjadi adalah titik fokus akan berubah-ubah Mengikuti gerakan benda tersebut Jadi video menjadi goyang-goyang kurang enak lah dilihatnya ya Seperti itu Selanjutnya kita akan coba mengunci fokusnya Dengan cara menyentuh benda ini Yang akan kita fokuskan pada layar hp Akan muncul logo seperti ini Itu artinya fokusnya sudah kita kunci Akan kita gerakan lagi bendanya Ketika benda bergerak Jadi fokus tetap Tapi pencahayaannya berubah-ubah Nah untuk mengunci fokus dan pencahayaan Kita tekan dan tangan sekitar 2 detik atau 3 detik Dan akan muncul logo seperti ini Ini di hp merek Xiaomi ya Untuk di hp merek yang lain Saya kurang tahu apakah sama atau tidak seperti ini Tapi saya pernah nyoba hp opo dan pipo juga sama seperti ini Dan tekan sekali lagi untuk membuka kunci eksposur Seperti ini Kita coba ganggu lagi Dan pencahayaannya berubah-ubah Karena eksposurnya tidak dikunci Ini sebenarnya sudah dijelaskan di video pertama Jadi saya tidak akan merinci secara detail Ini hanya mengulang saja Buat teman-teman yang belum paham Bisa melihat di video pertama ya Sekarang kita coba bereksperimen dengan Dua benda Titik jauh dan titik dekat Ini adalah fokus untuk titik dekat Ketika eksposurnya tidak dikunci Maka pencahayaan akan berubah-ubah Tapi fokus tetap Nah ketika fokus dan eksposurnya sudah kita kunci Maka fokus dan pencahayaan tidak berubah Walaupun ada pergerakan benda lain yang mengganggu Ini sangat bermanfaat Bermanfaat apabila kita ingin atau merekam Misalkan tutorial buat di Youtube Kita berbicara di depan kamera dengan gerakan tangan Jadi pencahayaan dan titik fokus kamera tidak akan terpengaruh Ya teman-teman Oke baik sekarang kita beralih ke mode foto Karena ada pertanyaan Apakah ini bisa di mode video saja Atau mode foto juga bisa Jadi kedua-duanya bisa ya Settingannya sama Baik di mode foto ataupun mode video Bisa teman-teman lihat Ini fokusnya sudah dikunci Tapi eksposur tidak dikunci Ketika ada pergerakan benda Maka dia akan Pencahayaannya akan berubah Dan ini untuk titik dekat Ini untuk fokus jauh Ketika sudah dikunci Fokus dan pencahayaan Maka Fokus dan eksposur kamera tidak akan terpengaruh Ketika dibuka kembali Kunci pencahayaannya Maka dia akan Berubah-ubah pencahayaannya seperti ini Oke saya harap sampai sini Teman-teman bisa paham Dan yang masih belum paham Sekali lagi bisa dilihat di video pertama Sekarang kita coba ambil foto Untuk kenang-kenangan Nanti saya simpan di akhir video ya Hasil fotonya Dan pencahayaannya pun bisa kita rubah Kita atur Kita naikkan Atau kita turunkan Dan ini sudah dibahas di video pertama ya Baik teman-teman Selanjutnya Kita masuk ke metode kedua Yaitu Menggunakan aplikasi Open Camera Karena ini menggunakan aplikasi Jadi caranya di semua HP Sama ya Apapun merek HP teman-teman sekalian Caranya tetap sama Kita sudah masuk di aplikasi Open Camera Untuk menentukan titik fokus Sama Kita sentuh benda yang akan kita Menjadikan objek Fokus Kita tekan di layar HP Seperti ini Nah Kemudian Kita pilih titik tiga ini Untuk masuk ke menu fokus Selanjutnya Kita pilih logo gembok ini Untuk mengunci fokus Nah sampai disini Ini titik fokusnya sudah terkunci ya Teman-teman Kita akan coba ganggu Dengan pergerakan di depan Fokusnya tetap Tidak berubah Hanya dia Exposure nya yang berubah Karena belum kita kunci Untuk mengunci exposure Atau pencahayaan Klik logo gembok Yang saya lingkarin merah ini Setelah di klik Nanti dia akan berubah warna merah Dan ada tulisan exposure locket Artinya pencahayaan sudah terkunci Dan dia tidak akan terganggu Dan Pilih logo ini Untuk mengatur exposure Atau pencahayaan Apabila kurang terang Atau terlalu terang Bisa kita atur disini Akan muncul pop up seperti ini Bisa kita geser ke kanan Untuk menambah Terang atau geser ke kiri Untuk menambah kegelapan Baik untuk Memunculkan logo Kunci exposure Di status per aplikasi ini Kita masuk ke pengaturan Dengan cara Klik logo yang ini Setelah di klik Nanti kita akan dibawa Ke pengaturan aplikasi Nah seperti ini Kemudian kita gulirkan ke bawah Kita cari On screen Gui yang ini ya Kita klik Lalu teman-teman Gulirkan lagi ke bawah Dan centang Show auto exposure lock icon Yang ini kita centang Maka icon ini Nanti akan muncul Di status bar aplikasi Apabila sudah selesai Kita kembali lagi ke Menu foto di aplikasi Nah akan muncul disini Seperti ini ya teman-teman Kita akan coba mengambil foto Nanti untuk fokus jauh Dan fokus dekat Dari aplikasi open camera ini Kita kunci dulu Tidak terganggu ya Ini adalah fokus dekat Dari aplikasi open camera Kita kurang dulu Ini ya Exposure pencahayaannya Kita ambil foto Untuk fokus dekat dulu Kemudian untuk Untuk fokus jauh Nanti kita Sertakan di akhir video Kedua foto ini Dan kemudian Ini adalah Rekaman video Dari open camera Saya akan coba Perhatikan Kita Mengunci Fokusnya dulu Ya sudah kita kunci Lalu exposure Saya kunci Saya akan gerakan Gerakan kamera ini Apakah Fokus atau Dan pencahayaannya berubah Ternyata tidak Tetap stabil Tetap stabil Walaupun kita gerakan Kameranya Dan kita ganggu Di depan Kamera Dengan pergerakan Benda lain Tetap stabil Karena sudah Kita kunci Dan ini adalah Rekaman Dari open camera Tanpa mengunci Fokus dan exposure Bisa teman-teman Lihat Bagaimana pencahayaannya Berubah-ubah Dan fokusnya pun Berubah-ubah Terlihat dari Goyang-goyang Hasil rekamannya Itu ya Nah ini Hasil rekaman video Dari open camera Dengan mengunci Fokus dan exposure Terlihat sangat Stabil Fokusnya pun Stabil Dan pencahayaannya Pun Terlihat stabil Jadi Kita nontonnya pun Enak ya Teman-teman Bisa teman-teman Praktikan Seliti di rumah Nanti Dan ini adalah Hasil rekaman Video Kamera HP Tanpa Mengunci Fokus dan Exposure Bisa dilihat Bagaimana Goyang-goyang Hasil rekamannya Mengikuti Pergerakan Dari Benda Dan ini Setelah kita Kunci Exposure Dan fokusnya Walaupun Bendanya bergerak Tetap Fokus kamera Dan exposure Tidak berubah Walaupun kita Ganggu Di depan Seperti ini Baik teman-teman Demikian Tutorial dari saya Kritik Saran Dan pertanyaan Silahkan Tuliskan di kolom Komentar Dukung channel ini Dengan cara Klik subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati